Intro Oke bun, seperti biasa, balik lagi sama gue, Bang Ojan Sumenep Nah, di video sekarang, Bang Ojan akan sedikit membahas Android non-root bun Ya, terutama untuk bermain game Soalnya, pas Bang Ojan cek di kolom komentar, itu lumayan banyak juga ya Pas merasa bun, yang Androidnya itu kagak diroot Ya, emang banyak sih Nah, meski semua video di channel ini tuh dominan buat HP Android yang udah gak perawan ya Atau posisi sudah diroot Tapi ya, bukan berarti Bang Ojan gak membahas atau gak share video buat HP Android yang non-root juga bun Ya, Bang Ojan juga banyak tuh video tutorial buat HP Android yang non-root Bahkan sama Bang Ojan itu sudah dibuatkan playlistnya Jadi, kalian tinggal cek aja dan tonton video yang kalian butuhin bun Ya, intinya sih, jangan hanya fokus sama video terbaru Tapi bisa kalian cek juga video-video yang sebelumnya Ya, takutnya kalian ketinggalan gitu bun Nah, hari ini Bang Ojan akan membahas tentang overclock buat HP Android non-root Tapi ya, lebih tepatnya sih Bukan overclock, melainkan boasting Soalnya gak ada istilah overclock di HP Android yang non-root bun Nah, sebenernya, meski HP Android kalian itu non-root Ya, bukan berarti kalian gak bisa apa-apa bun Ya, terutama untuk menaikkan performance Tapi ya, itu cuma dibatasi aja Kalau misalkan buat HP Android yang non-root Contohnya, kalian gak bisa kunci CPU Terus, gak bisa tweaking kernel Gak bisa overclocking Dan merubah value di folder system Mungkin emang banyak banget ya Tutorial-tutorial di luaran sana Cara overclock HP Android non-root Terus, cara tweaking kernel HP Android non-root Tapi ya, itu belum tentu real dan benar Ya, sekarang logikanya gini Kalau misalkan kalian pengen masuk ke rumah Otomatis pintu harus terbuka kan? Gak boleh terkunci Kalau misalkan terkunci, maka kalian gak akan bisa masuk bun Ya, terkecuali telepati atau nembus tembok Udah kayak tuyul Ya, mungkin buat di masa mendatang Ya, semoga aja HP Android non-root itu bisa lebih ditingkatkan lagi Dan lebih dipermudah lagi seperti HP Android yang root bun Oke, kita balik lagi ke topik Nah, di sebulan yang lalu itu Bang Ojan pernah membahas 5 aplikasi terbaik Untuk HP Android yang non-root Ya, terutama untuk menaikkan performance lah Dan biar stabil aja gitu Tapi Bang Ojan hanya merekomendasikan aja Tidak berikut dengan cara settingnya bun Jadi, masih ada sebagian password yang masih bingung Bang, ini gimana cara setting aplikasinya? Jadi, di sini Bang Ojan bikin video singkatnya Biar kalian yang punya HP non-root Itu bisa merasakan main game yang begitu nyas bun Nah, aplikasi yang Bang Ojan rekomendasikan adalah Aplikasi OneTap Cleaner dan Aplikasi Keyboots versi 2.0 Soalnya, sampai sekarang Bang Ojan belum menemukan aplikasi yang free Tapi punya fitur yang setara Sama aplikasi buat HP Android yang sudah di root Ya, meskipun di sini Untuk HP Android yang non-root ya Dan ukurannya itu benar-benar kecil banget Udah kayak punya Pak Jajang Tapi untuk hasilnya itu benar-benar Diluar pemikiran Bang Ojan bun Kok bisa gitu bikin aplikasi kayak gini Dan itu benar-benar berjalan Nah, berbeda lagi sama aplikasi game booster ya Kalau misalkan aplikasi game booster Terus yang gratis Itu fiturnya gak jauh dari Bersihin case, tutup background dan optimasi Terus aplikasi game booster yang lain Itu sama aja Contohnya bersihin case, tutup background dan optimasi Terus kayak gitu Tapi bikin ke enek Jadi cuma beda nama doang gitu bun Jadi namanya itu diubah Tapi ya fiturnya ya sama aja Masih gitu-gitu aja Nah, beda lagi sama game booster yang paid Atau yang harganya mahal Ya mungkin jaminan memang bisa mengurangi lag Oke bun, tanpa banyak kucuk kumpelang Mendingan langsung aja kita nyoy Nah, di sini Bang Ojan sudah memasang aplikasinya Yaitu OneTap Cleaner Sama Keyboot Smooth Jadi aplikasinya itu ada dua bun Nah, nanti untuk linknya sama Bang Ojan Gak akan disimpan di kolom deskripsi ya Tapi bakalan Bang Ojan simpan di kolom komentar Tapi yang dipin Kalian bisa cek sendiri Nah, untuk jenis file-nya itu berbentuk zip Jadi kalian harus ekstrak terlebih dahulu Kemudian baru kalian bisa memasangnya Nah, pertama kita setting dulu aplikasi OneTap Cleaner-nya Kalian bisa ikuti sesuai yang ada di video Sekarang kita buka aja Seperti biasa Kemudian kita klik lanjutkan Nah, settingan ini buat HP Android yang belum di root ya Bun Tapi kalau misalkan HP kalian sudah di root ya Kalian juga bisa menggunakan settingan ini Oke, sekarang kita klik aja OK Kita tunggu Nah, untuk tampilannya kayak gini ya Bun Emang agak sedikit pusing juga sih Tapi kalian cukup klik aja Garis 3 yang ada di sebelah kiri atas Kemudian kalian pilih bersihkan semua Nah, kemudian checklist aja Dan tutup Oke, selanjutnya kalian klik aja bersihkan semua file terkes Kemudian klik aja ikon yang ada di tengah Nah, selanjutnya kalian klik lagi ikon yang ada di tengah Nah, nanti bakalan memproses Nah, kalau misalkan kalian menggunakan yang versi Pro Kalian bisa mengaktifkan Turbo Mode Karena disini versi gratis, jadi gak bisa di klik Bisa di klik, tapi kita harus menonton iklan Bun Contohnya kita klik aja Kemudian kita nonton iklan Oke, disini sudah aktif Jadi setiap kita mau mengaktifkan Turbo Mode Kita harus menonton iklan Bun Itu buat yang versi gratis Oke, sekarang lanjut lagi kita klik aja Ikon yang ada di tengah Kemudian kita tekan IA Nanti bakalan diarahin ke pengaturan Kemudian klik aja one tab cleaner Kemudian aktifkan Klik oke Nah, kemudian kita tekan aja kembali Oke, selanjutnya kita checklist aja Jangan tampilkan lagi Dan klik oke Disini memang agak sedikit panjang Tapi kalian cukup setting sekali aja Bun Nah, kalian tunggu prosesnya sampai selesai Durasinya kurang lebih sekitar 2-3 menit Ya, tergantung aplikasi yang terpasang Kalau misalkan aplikasi yang kalian pasang itu banyak Maka prosesnya bakalan lama Oke, disini sudah selesai Dan disini ada total 449,11 atau 450 MB sudah dibersihkan Nah, kalian lakukan cara ini setiap 1 hari sekali Atau pas lagi main game Oke, jadi untuk settingan one tab cleaner Kayak gitu Yaitu 1 kali sehari Nah, sekarang kita buka aplikasi yang bernama Keyboot Mode Nah, Keyboot Mode ini adalah sebuah aplikasi buat memboosting ataupun overclock HP Android yang belum di root Nah, disini ada beberapa settingan Dari mulai yang atas, default Nah, jadi default itu adalah bawaan HP Atau tidak di apa-apa, tidak ada perubahannya sama sekali Terus, yang barisan kedua ini adalah efisien Yang dimaksudkan dengan efisien itu adalah balance Jadi, performa Sama baterai itu seimbang Biasanya mode yang kedua ini sering dipakai buat penggunaan sehari-hari Contohnya adalah sosial media atau nonton youtube Terus, yang ketiganya ini adalah save atau battery saver Tapi, battery saver nya ini tingkat yang pertama masih bagaimana ya Masih bisa dipakai buat sehari-hari lah Jadi, kalau misalkan kalian ingin lebih hemat baterai lagi Kalian bisa pakai yang save Nah, biasanya mode ini dipakai buat sehari-hari juga Terus, yang di bawahnya ini super power save Nah, jadi super power save itu, si HP kalian benar-benar menghemat baterai Jadi, tidak disarankan buat harian Soalnya, hape kalian pasti bakalan lemot banget Jadi, mode super power save itu biasa digunakan di saat kalian benar-benar butuh banget Contohnya di perjalanan, diculik, tenggelam, atau yang macam-macam lah Terus, yang di bawahnya ini max power Yang dimaksudkan max power itu adalah max performance Nah, mode ini biasa dipakai buat user yang bermain game Di luar main game, jangan pakai mode ini Terus, yang paling bawahnya lagi itu adalah settingan manual Yang dimaksudkan dengan settingan manual adalah kita bisa atur sendiri Oke, kita lanjut lagi membahas fitur yang lain Di sini ada CPU-B, maksudnya CPU-B itu adalah CPU big atau CPU besar Terus, di sini ada CPU-L, maksudnya CPU-L itu adalah CPU kecil atau little Terus, di sini ada GPU Terus, yang paling ujungnya itu adalah CPU-P atau CPU performance atau performa CPU Nah, cara settingnya Di sini kan ada CPU-B dan CPU-L Nah, HP kalian itu jenisnya berapa CPU Kalau misalkan HP kalian itu CPU-nya cuma satu, maka yang kalian jalankan adalah CPU-B Tapi kalau misalkan HP Android kalian punya dual CPU, ya contohnya Little CPU sama big CPU, maka kalian bisa ubah keduanya Nah, cukup kalian klik saja di bagian max performance Kalian klik, boleh sejajar, boleh tidak Misalkan kalian mau menaikkan CPU, ya kalian ubah di bagian CPU Misalkan kalian ingin menaikkan GPU saja, maka kalian bisa menaikkan di bagian GPU Atau kalian bisa menaikkan semuanya, itu bebas Nah, selanjutnya kalian klik saja start and set Nanti di bagian quick setting, di sini bakalan muncul keyboots running atau berjalan Itu jangan kalian tutup Jadi, selama kalian bermain game dan kalian menjalankan aplikasi ini, jangan ditutup Nah, kalau misalkan kalian sudah selesai bermain game, maka kalian bisa menghentikan aplikasi ini, dengan menekan tombol yang ada di bawah start Cuma di sini ketutup dengan layar, jadi cukup kalian klik saja, nanti aplikasi keyboots nya akan berhenti Jadi, aplikasi keyboots ini harus kalian jalankan dan jangan ditutup selama kalian bermain game, ataupun selama kalian menggunakan mode yang lain Misalkan kalian ingin atur sendiri ini mode nya, cukup kalian turunkan saja di bagian CPU B, CPU L, GPU dan CPU performance Nah, di bawah ini ada minimum performance dan ada maximum performance Nah, di bagian maximum kalian naikkan sampai full 100 Terus di bagian minimum nya itu terserah kalian, mau diatur ke angka 50 atau mau diatur ke angka 100 juga Kalau misalkan diatur ke angka 100, maka ya HP android kalian pasti akan cepat panas Tapi kalau misalkan kalian atur ke angka 50%, ya ada kemungkinan tidak terlalu panas lah Nah, setiap kalian setting mode, kalian harus pencet start and set Sampai si HP nya bergetar dan di sini ada tulisan keyboots berjalan Nah, kalau misalkan sudah selesai, ya cukup kalian tutup saja, kalian klik saja di sini ada icon yang agak tertutup layar Dan sudah selesai Nah, misalkan kalian keluar dari aplikasi keyboots nya, terus tiba-tiba si aplikasi keyboots nya berjalan sendiri Kalian bisa tutup paksa lewat pengaturan Caranya kalian gulir saja, kemudian masuk ke setelan Selanjutnya kalian pilih saja aplikasi, kemudian pilih keyboots mode Dan kalian klik saja paksa berhenti Kemudian tekan ok Gimana? sudah paham kan? Oke, segitu saja yang bisa saya bahas Sebenarnya untuk HP android yang belum di root Banyak sekali cara buat Biar kita bermain game itu lebih lancar, lebih nyaman Contohnya kita bisa memanfaatkan setelan yang bernama opsi pengembang Terus kita juga bisa menggunakan fitur yang bernama penggunaan data tidak dibatasi Itu bisa saja mengurangi lag Oke, jadi segitu saja yang bisa saya share hari ini Mungkin di video selanjutnya akan saya share yang lebih gede lagi Kalau kalian punya aplikasi yang rekomendasi untuk HP android yang sudah di root Ataupun yang belum di root, kalian bisa komen saja di bawah Ataupun kalian bisa mengirimkan file nya lewat gmail Selalu saya tunggu Oke, sepertinya saya harus berhenti Sampai ketemu di video selanjutnya Terima kasih, bro